PEMBICARA 1 Ini adalah sesuatu yang saya kira memberikan. Dan kita tahu memang ini rujukannya adalah si rekap. Padahal si rekap ini sebenarnya adalah alat bantu saja untuk bisa mengkomunikasikan hasil pemilu kepada masyarakat. Tetapi yang harus dipahami adalah KPU ketika melakukan upload data hasil pemilu di TPS itu tidak melakukan validasi terlebih dahulu. Jadi yang dilakukan adalah data apapun bisa segera dimasukkan di si rekap tanpa ada proses validasi. Sehingga dengan begitu maka angka-angka yang masuk pun itu berubah-ubah. Jangankan hitungan hari, hitungan jam pun bisa berubah. Jadi saya kira ini satu model penggunaan IT yang menurut saya sangat-sangat merugikan dalam pemilu kali ini. Saya kira itu yang pertama Mbak.